Intro Sebagai peternak onggas, khususnya ternak entok seringkali kita mengalami kusim bahkan stres ketika menghadapi musim yang rawan terhadap penyakit terutama penyakit virus mata biru pada entok ini dan kalian pasti pernah mengalaminya atau pernah mendapat kasus yang sama yaitu entok terkena virus mata biru itu sulit untuk diobati dan jikapun berhasil hanya beberapa persen karena ada kendala pada perawatan atau pengobatan ketika entok terkena virus mata biru Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara pemberian pakan kepada entok yang sedang sakit agar tidak dimontahkan lagi dan bisa dicernak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Peternak Rumahan Skala Kecil dan pada video kali ini kita akan membahas tentang penanganan atau pengobatan entok yang terkena virus mata biru dan pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang pemberian obat dan penanganan dan perawatan ketika entok sedang sakit, memulai sakit dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai virus mata biru dan mengobati entok yang terkena virus mata biru Jadi untuk cara penanganan atau cara pengobatan selain obat-obatan, hal yang sangat penting, hal yang mendasar dan paling penting ya ingat ini, yang paling penting adalah asupan pakan jadi ketika entok kita terkena virus mata biru dan dia sakit tidak mau makan, otomatis kita harus menyuapinya atau meloloh dan seringkali pakan yang sudah kita berikan dengan cara diloloh sudah capek-capek kita loloh, kita masukkan dan tidak lama kemudian entok memuntahkannya kembali atau mengeluarkan dan itu otomatis entok tidak mendapat asupan pakan karena pakan berperan penting dalam pengobatan yaitu untuk menjaga sistem metabolisme pertahanan diri dari dalam imun tubuh itu terus bekerja melawan virus dan bakteri di dalam tubuh karena dia sedang sakit, otomatis dia tidak nafsu makan dan kita sebagai peternak atau pemilik kita harus membantu entok itu untuk melawan virus dan bakteri atau rasa sakit yang dia rasakan dengan cara pemberian pakan dan tentunya vitamin dan obat-obatan tapi pakan lebih utama dan kendala pakan ini ya itu ya apa yang sudah kita masukkan, kita lolohkan dia keluarkan kembali itu yang membuat kita pusing dan akhirnya menyerah nah pada video kali ini jika di video yang pertama entok saya tinggal 3 ekor dan 1 bebek dan sekarang hanya tinggal entok 1 ekor jantan dan 1 bebek betina ya karena entok yang betina yang 2 itu sudah saya sembelih, sudah saya potong ya karena kondisinya tidak memungkinkan dan itu saya belum menemukan cara ini yaitu kendalanya kita berikan pakan dan dia keluarkan kembali dia mentahkan kembali kita pusing dan kita menyerah nah untuk entok jantan ini alasan saya tidak memotong atau menjualnya saya lebih memilih mencoba mengobati karena ini untuk jantan satu-satunya di kandang saya dan untuk ukuran lumayan besar depending pejantan entok pada umumnya jadi kita coba obati karena jika kita jual hanya laku 70-80 ribu ya di pengepul entok itu jadi lebih baik kita coba obati semoga bisa sembuh dan jika entok ini bisa sembuh dia akan menjadi pejantan tangguh di kandangnya dia siap melawan bakteri dan virus yang sewaktu-waktu bisa kembali datang dan menyerang dia sudah punya metabolisme lebih tinggi lebih kuat jadi dia bisa mampu melawan serangan virus sebelum melumpuhkannya atau sebelum mematikannya jadi dia sudah tidak takut dengan yang namanya virus bahkan mata biru ya dan cara ini khusus untuk kalian yang mau mencoba mengobati dan jika dirasa entok itu entok hias yang mahal ya harganya beda dengan entok pedaging jika entok hias dijual itu dengan harga entok pedaging jadi jika kalian punya entok yang bagus atau entok hias tidak ada salahnya untuk mencoba mengobati jika dia terkena virus ini langkah yang sangat penting mendasar yaitu pakan karena jika asupan pakan tercukupi walaupun tidak menggunakan obat-obatan dia insya Allah bisa sembuh asal jangan sampai perutnya kosong ya atau tidak mendapat asupan pakan oke langsung saja kita masuk ke pembahasan dan langsung kita praktekannya let's go pertama-tama kita siapkan daun papaya atau daun mangkudo juga bisa dan kita siapkan juga pakannya yaitu nasi dan furia atau nasi dan pakan pabrikan untuk menggunakannya untuk penggunaannya kita jadikan daun papaya atau daun mangkudo itu sebagai bungkus pakannya yang akan kita lolokkan cukup seperti ini saja secukupnya sekira-kira seukuran jari kelingkingnya agar bisa masuk dan jangan lupa dikasih air agar dia bisa menelan dan kita dorong sampai masuk ke tembolok ya jangan sampai masih menyangkut di tenggorokan karena itu bisa sangat mudah untuk dimuntahkan atau dikeluarkan kembali dan fungsi daun ini sebagai pembungkus yaitu jika dia sudah berada di tembolok maka dia akan menutup lubang tenggorokan saluran pencernaan itu jadi pakan yang sudah masuk tidak bisa keluar karena tertutup oleh daun itu ya dan pakan juga terbungkus langsung terbungkus di dalam tembolok jadi susah untuk dikeluarkan kembali tapi bisa dicernak oleh sang entok nah inilah rahasianya jika banyak peternak yang mengatakan virus mata biru susah atau tidak bisa untuk diobati itu karena dia tidak mendapatkan asupan pakan ya sekalipun sudah diberi pakan atau diloloh sampai kenyang dia akan memuntahkannya jika tidak menggunakan cara seperti ini nah cara yang sangat mudah ini sangat bermanfaat ya kalian bisa coba praktekkan dan ini untuk kalian yang ingin belajar atau menambah pengetahuan tentang pengobatan entok yang terkena virus mata biru agar tidak mati dan untuk untuk pengetahuan jangan dulu banyak-banyak pasiennya jika entok kalian banyak yang terkena virus sebaiknya dikurangi dijual ya atau dipotong jadi waktu tidak termakan banyak karena jika entoknya banyak otomatis waktu akan bertambah ya apalagi kalian punya kesibukan sendiri seperti bekerja atau beraktifitas yang lainnya jadi begitu saja sangat mudah simple dan praktis dan juga lebih cepat kemudian disini saya juga siapkan untuk cairan vitamin ini saya menggunakan telak angin dan madu ya kebetulan punya madu dan fungsi madu itu untuk menambah energi metabolisme sedangkan fungsi terak angin untuk menghangatkan tubuh dari dalam karena dia pasti panas dingin jika manusia sakit itu panas dingin jadi kita berikan ini dan jika tidak ada madu bisa menggunakan gula merah atau molase tetes tepuk untuk menambah energi metabolisme dan jangan lupa juga untuk tetes mata dan balsam atau minyak telurnya untuk pernafasannya oke mungkin sampai segitu saja ya untuk pertemuan kali ini dan kita lihat perkembangannya sampai dia sembuh semoga bisa sembuh dan jangan lupa subscribe agar kalian bisa mengetahui perkembangan pengobatan untuk yang terkena mata biru ini dan kalian juga bisa belajar ya jadi kita belajar sama-sama dalam penanganan pengobatan ini dan untuk pelajaran kalian bisa menggunakan obat-obatan lainnya asalkan asupan pakan harus wajib ya jadi asupan pakan itu wajib dalam proses pengobatan dan pemulihan karena itu yang paling utama yaitu asupan pakan yang bernutrisi oke itu dulu semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe untuk perkembangan channel ini dan agar kita bisa belajar bersama pengetahuan baru dan pengalaman yang baru dalam dunia peternakan khususnya peternakan entok dan bebek atau ayam juga bisa sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati